Apa Tuh? Diodon adalah genus dari kelompok Entelodon. Ungu lata berkuku genap yang telah punah yang menghuni Amerika Utara sekitar 23 hingga 20 juta tahun yang lalu selama Oligosen terakhir dan Miosen paling awal. Kelompok binatang yang mirip babi wartok ini dijuluki sebagai monster babi atau babi neraka, Hellpick. Jenis spesiesnya adalah Diodon Sosyonensis. Beberapa penulis menyamakannya dengan Dinochius Hollandi dan beberapa spesies lainnya, tetapi karena kurangnya bahan diagnostik, hal ini patut dipertanyakan. Anggota lain yang berukuran besar dari keluarga ini, ukurannya mirip dengan Diodon, adalah paraetelodon Asia, tetapi dikenal dengan bahan yang sangat tidak lengkap. Diodon Sosyonensis adalah entelodon terbesar yang diketahui. Individu dewasa yang diketahui memiliki tengkorak dengan panjang sekitar 90 cm dan tinggi bahu sekitar 1,77 m, panjang 3,6 m, dan berat antara 600 kg sampai 1000 kg. Diodon dibedakan dari entelodon lain oleh serangkaian karakter gigi yang unik. Bentuk dan ukuran flensa tulang pipi tengkoraknya yang relatif kecil dibandingkan dengan arkeoderium, dan ukuran kecil tuberkulum dagunya, serta fitur karpus dan tarsusnya. Dan penyatuan tulang kaki bagian bawah. Seperti entelodon lainnya, anggota tubuhnya panjang dan ramping dengan tulang kaki depan menyatu dan hanya memiliki dua jari di setiap kaki. Itu juga memiliki leher yang relatif ringan untuk ukuran kepalanya, yang beratnya sebagian besar didukung oleh otot dan tendon yang melekat pada tulang belakang dada yang tinggi. Mirip dengan bison modern dan badak putih. Diodon adalah omnivora seperti semua entelodon lainnya. Pola enamel menunjukkan makan kacang-kacangan, akar, dan tanaman merambat, serta daging dan tulang. Kemiripan yang dangkal dengan pekari, kudanil, dan beruang menyiratkan rentang yang luas dalam hal tanaman apa yang mungkin dimakan Diodon. Musim kemarau di Amerika Utara pada saat itu bisa menjadi sangat keras, jadi mereka mungkin menambah asupan air mereka dengan makan tanaman anggur. Sisi karniforanya diperdebatkan. Tetapi keausan gigi menunjukkan bahwa mereka berspesialisasi dalam menghancurkan tulang dan merobek daging. Dan bekas gigitan pada tulang kalikotir menunjukkan bahwa mereka berburu atau mengais bangkai herbivora besar. Vosk 2001 berargumen bahwa kepalanya terlalu berat untuk menjadi efektif dalam menjatuhkan mangsa besar sehingga harus bergantung secara eksklusif pada mengais bangkai. Akan tetapi adaptasi mirip bison untuk berlari, karakteristik penglihatan stereoskopis predator, dan bukti pemangsaan pada entelodon lain mempertanyakan interpretasi ini. Ketidakpastian pola makan mereka menunjukkan bahwa mereka kemungkinan adalah omnivora oportunistik yang mirip dengan beruang, makan apapun yang mereka butuhkan tergantung pada keadaan. Terima kasih telah menonton!